Intro Halo Traders, kembali dengan Asido Situmorang dalam program VB's Morning Call Bursa Wall Street ditutup tertinggi sepanjang masa di akhir perdagangan dini hari tadi dengan hasil kuartaran Bank of America membangkitkan kepercayaan investor mencermati laporan laba emiten Indeks Dow Jones ditutup pada rekor tinggi naik 0,09% dengan kenaikan tertinggi saham DuPont dan Home Depot Indeks S&P 500 ditutup pada rekor baru naik sekitar 0,25% dipimpin sektor teknologi informasi dan konsumen Sedangkan Indeks Nasdaq berakhir naik 0,52% untuk penutupan tertinggi pada tahunan ini Untuk Bursa Asia pagi ini dibuka mix dengan tarik menarik sentimen di mana penguatan Bursa Wall Street menghadapi berbagai sentimen negatif lainnya Terpatau Indeks Niken naik 0,70%, Indeks ASX 200 naik 0,10% dan Indeks Kospi turun 0,17% Kita lihat dari pasar komoditas, harga minyak mentah berjangka Amerika Serikat pada akhir perdagangan dini hari tadi berakhir turun 1,6% pada 45,24 dolar per barel karena meningkatnya persediaan minyak mentah dan bahan bakar memperkuat kekhawatiran kekenyangan pasokan global Harga minyak mentah pada perdagangan selanjutnya berpotensi naik jika pelemahan dolar Amerika Serikat terus berlanjut Sedangkan harga emas pot pada perdagangan dini hari tadi berakhir turun 0,6% pada 1329,40 dolar per troy ounce terbicu penguatan pasar Samuel Street Harga emas pada perdagangan selanjutnya berpotensi turun dengan potensi penguatan Bursa Global Dari pasar valuta asing dolar Amerika Serikat naik terhadapnya pada hari Senin kemarin mendekati 3 minggu tertinggi karena melemahnya permintaan Save of Heaven setelah gagalnya kuditaan militer di Turki Sedangkan postal Inggris naik setengah persen setelah anggota kebijakan Bank of England Martin Welle mengatakannya tidak yakin tentang perlunya penurunan suku bunga pada bulan Agustus Euro terhadap US dollar naik 0,42% pada 1,1074 Poster yang terhadap US dollar naik 0,60% pada 1,3253 Sedangkan US dollar yang Jepang naik 1,25% pada 106,14 Dalam Amerika Serikat diperkirakan akan melanjutkan penguatan terhadapnya dengan meredahnya kekhawatiran geopolitik Terlihat dari pasar modal Indonesia yang harga saham gabung pada perdagangan kemarin berakhir naik 0,3% ke posisi 5,127,58 Penguatan SG terdorong penguatan rupiah dan kenaikan harga minyak mentah Penguatan bursa Wall Street dan positifnya data ekonomi Indonesia dapat memberikan sentimen positif bagi ISG hari ini ISG untuk selanjutnya berkirakan akan berada di kisaran support 5,079 hingga 5,103 dan resistan 5,142 hingga 5,157 Saham-saham yang menarik untuk di cermati hari ini adalah BBTN, USKT, SRIL dan UNVR Untuk dalam indikator ekonomi yang penting di cermati hari ini akan ada harga produksi Korea Selatan Di salah meeting RBA, Unemployment Rate Hong Kong, Inflation Rate Inggris, ZEW Economic Sentiment Jerman dan Jona Europas Serta data perumahan Amerika Serikat Ini adalah program VBIS Morning Call pada pagi ini Semoga bermanfaat bagi Anda Selamat berinvestasi Salam VBIS Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati